Oke cuy, di video kali ini kita kedatangan satu buah casing dari Armageddon setelah sekian lama gak main di Armageddon Ini adalah Nimitz N5 Aurora Susah banget sih nyebutnya Udah langsung aja kita buka Ya, ini adalah bentukan dari casingnya Kita lihat lebih dekat aja oke Nah ini dia lebih dekatnya Kalau gue lihat casing ini punya bentuk daleman yang menurut gue percis banget kayak Infineon 1000 Atau sekarang namanya Nimitz TR1000 Temperate glass, full Dust filter di atas Port I.O nya Ini biar jelas Power, ini bukan reset tapi jadi LED Karena disini ada LED Jack audio, microphone USB 2, USB 3 Sama Ini micro attack dan ini percis banget sih Pas dulu di bawah Harusnya sih ada Dust filter Ya Dust filter Ada Buka aja Dan boom bener banget Ini mirip banget sama Infineon yang 1000 itu Khasnya disini nih Dia Harusnya ini tuh dipotong ya Biar kabel tuh yang gak ribet Ini buat SSD Hardisk bisa dibawa Tapi Walau kabel management disini sempit Untungnya di bagian belakang tutupnya tuh kayak ada Rongga gitu Gampang bisa diatur Oke Kita buka dulu depannya Temperate Armageddon Lumayan tebal bro Nah Tidak dapet fan sama sekali Di depan ada LED strip Sama Kabel-kabel front panel Standar sih Front panelnya ya USB 2 USB 3 Audio Gitu-gitu aja Sama baut Tuh Jadi kalau lubrik casing Jangan tau dia dapet baut ya Karena udah bawaannya dapet baut oke Jadi di atas bisa satu fan Di depan dua Eh Di atas satu fan Di belakangnya satu Kok jadi dua sih Satu-satu Dan di depan itu bisa tiga Cuman paling kayaknya Bakal enaknya satu disini Atau lumayan bawah Soalnya ini Yang atas udah kepentok Sama kabel-kabel Untuk sirkulasi Standar lah Tapi menurut gue ini lebih baik Daripada Infinion sama yang TR1000 itu Yang kaca Depan Tiga fan Soalnya Yang kaca ketutup total Kalau ini tuh kayak Mereka masih dapet Dari sela-sela gitu deh Ya sirkulasinya Masih lumayan oke Ya jadi segitu aja ya Tentang Infinion Nimitz Aurora ini Nimitz N5 Aurora Untuk video rakitannya Next ada di video selanjutnya Oke Oke selamat menikmati